wak assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sutro dan untuk di video ini kita pindah area teman-teman ya yang video sebelumnya kita berada di zona utara dan ini penampakan bila mana kita di zona selatan untuk pengambilan sendiri dari arah barat mengarah ke timur teman-teman ya dari zona barat mengarah ke timur tapi posisinya kita di atas atap di zona selatan dan penampakan bila mana kita di zona selatan seperti ini teman-teman ya dan ini kalau hari sudah masuk hari Jumat teman-teman karena sudah di jam 3 lewat sudah mau masuk jam 4 malam teman-teman ya ini yang segmen satunya penampakannya seperti ini ini antara segmen 1 dan segmen 2 sudah menyambung teman-teman tinggal perangkan yang di atasnya saja terus di pemasangan di membran atri atau membran transparan inilah penampakannya bila mana kita ambil gambarnya dari bawah di zona selatan yang terlihat dan kita lihat bersama ini penampakan di segmen 2 teman-teman ya tinggal menyambungkan di segmen 3 untuk yang melebar ya yang melebar di antara sisi kiri kanan di zona selatan sudah tersambung rapi tinggal lefting di yang di bagian memanjang ke tengah ya nah seperti ini ini akan tersambung di segmen 2 teman-teman kalau ini segmen 3 nya seperti inilah penampakan bila kita mengarahkan kamera ke arah selatan gemerlapnya lampu di atas atap di bangunan di ibu kota Jakarta ya karena ibu kota masih berada di Jakarta dan inilah penampakannya teman-teman selamat menikmati dan untuk sekarang kita beralih pengambilan video di arah danau cincin bila mana di malam hari seperti ini teman-teman ya ini penampakan danau cincin berarti kita mengarahkan ke kamera ke zona timur stadion jisya karla internasional untuk melihat danau cincin penampakannya kalau di malam hari seperti ini teman-teman ya dikelilingi lampu putaran lampu itu yang melingkar itu kita berada di pandangan di danau cincin teman-teman ya gemerlap lampu di atas gedung masih terlihat teman-teman ya teman-teman ya gemerlap kelap klip di atas gedung-gedung pencakar langit di ibu kota Jakarta untuk cuaca hari ini mendung teman-teman ya mendung sedang mengepung di atas atau di sekitar internasional tuh masih ada kilatan-kilatan ini ya petir ya dan kita melihat dari posisi dari timur ke arah barat jadi kita posisinya di zona timur teman-teman yang penampakannya belah mana kita dari zona timur mengarah ke barat ini kita arahkan kamera ke utara teman-teman tuh petir sudah mulai menyambar nyambah kayaknya sih hujan ini teman-teman dan para pekerja belah mana hujan siap-siap untuk menyelamatkan diri mudah-mudahan hujannya mudah-mudahan hujannya gak ada dengan teman-teman tapi lihat indikasi dari suasananya sudah mudah-mudahan hujan ini sudah jam 4 mewat 4 malam teman-teman ya dan ini penampakan jogging track teman-teman jogging track di zona timur dan masih kita lihat ya lalu-laluan kendaraan perodapak di tol mendung terus berdatangan teman-teman karena cuatanya sudah mulai hujan kita kembali ke arahkan ke danau jenis yang penampakannya seperti ini kayak serius hujan dan kita sekarang di pagi hari teman-teman ini kalau kita dari zona utara barat ya kita pengambilnya dari zona barat menghadap ke timur masih ada pengelasan ini segmen 1 di zona utara teman-teman ini penampakannya bila mana di pagi hari segmen 1 dan segmen 2 ini penampakan segmen 2 dan kita mengarahkan kamera ke laut utara Jakarta teman-teman dan itu kelihatan atap dari jogging tracknya tuh mendungnya sudah mulai datang lagi tadi udah redah sekarang datang lagi teman-teman kayaknya hujan lagi ini tuh lagi teman-teman ya dan untuk kelanjutan pengambilan video dari atas atap tidak bisa karena hujan teman-teman kalau hujan harus menyelamatkan diri turun semuanya kita beralih posisi di dalam stadion untuk saat ini kita di zona utara teman-teman ya zona utara penampakannya kalau di pagi hari belum ada aktivitas karena sip paginya atau sip siangnya belum di belum ada aktivitas ini kita berada di pojok untuk di pojok di zona utara timur rumput belum begitu sehat teman-teman ya masih ada perbaikan atau perawatan kita posisinya di pojok timur utara timur laut ini kondisi terkini di jam 6 6 kurang teman-teman ya hujan makin beras untuk pengambilan di atas atap kita hentikan dulu kita berlanjut ke bawah dan ini penampakan single sheet di zona utara sudah steril teman-teman kalau di single sheet yang di zona mulai 1, 2, 3 mulai disterilkan atau dibersihkan kalau lantai 3 kalau tribunnya 2 teman-teman ini kalau kita mengarahkan kamera di atas tribun atau tier 3 hujan makin kencang kematin kita nikmatin saja teman-teman ya karena sip malam sudah selesai dan kita sambil mengambil video di bawah rangka atap di dalam stadion penampakannya teman-teman ya penampakan bila mana hujan di pagi hari dan untuk alat bantu ultraviolet untuk kesehatan rumput atau perawatan rumput ini teman-teman sedang dilakukan bila mana cuaca sedang hujan atau paparan sinar matahari kurang untuk kesehatan rumput sendiri pasti ini dinyalakan teman-teman ya dan untuk di video ini cukup teman-teman ya nanti kita ganti update lagi atau di zona luar maupun di zona yang lainnya sampai jumpa di video saya selanjutnya tetap semangat terus berjuang dan likmatin saya saya Cicakarta Internasional Stadio Assalamualaikum Assalamualaikum